Intro Menjelang hari pahlawan 10 November 2020, Dewan Pimpinan Pusat Jamiah Bata Muslim Indonesia atau JBMI mengusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial agar dua tokoh nasional menjadi pahlawan demokrasi yaitu tokoh Bata Muslim Tuan Syekh Ibrahim Sitompul serta Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri Ketua Umum JBMI Albiner Sitompul menyatakan karena pihaknya telah melakukan penelitian dan pengkajian meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki perani yang sama yaitu melawan intimidasi, otoriter, dan memperjuangkan demokrasi Lebih lanjut Albiner menambahkan Tuan Syekh Ibrahim Sitompul sendiri merupakan seorang pejuang yang melawan intimidasi dan membangun demokrasi di masa pemerintahan Hindia Belanda Sementara Megawati pada masa pemerintahannya ditandai dengan semakin menguatnya demokrasi dengan diadakannya pemilihan umum Presiden secara langsung Rencanaan kita sejak awal 2020 untuk mengangkat cerita tokoh demokrasi yang berkaitan dengan sosok tokoh dan menjadi sebuah perjuangan wujud yang akan kami ajukan kepada Menteri Sosial yang kami awali dari membuat tubuh peradaban Islam Nusantara di Barus di akhir masa jabatan saya sebagai ketua JBMI saya ingin mengujudkan peradaban demokrasi diawali dengan tekad kami dan didukung akademisi tadi memang wajar dan patut bukan karena ada kepentingan lain karena harus kita mulai titik nol pahlawan demokrasi adalah Ibu Megawati Soekarno alasannya apa sendiri? kesimpulan kami itu alasannya apa Pak? alasannya tadi bahwa dia orang yang pertama melawan otoriter di negeri ini bahwa dia orang yang pertama melaksanakan pemilihan umum presiden secara langsung walaupun pada saat itu dia bisa melakukan perlawanan tapi pada saat melawan otoriter itu dia tidak melakukan perlawan tetapi tidak mundur syarat seorang pahlawan tidak mundur sampai hari ini dia tetap mengujudkan walaupun dia diam yang kedua bisa dia melakukan pemilihan presiden ini melalui sidang umum MPR tetapi dia mendengarkan suara rakyat harus pemilihan langsung secara politis tidak kita bahas bagaimana pelaksanaan politik pemilihan ini namun dialah pahlawan pahlawan demokrasi pertama titik nol peradaban demokrasi kita awali 2020 menjelang 2021 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih telah menonton!